video hari ini saya ingin membahas tentang modul unlock fps. modul ini sudah support untuk beberapa game online. dan katanya sudah bisa membuka sampai 90 fps. mulai dirasuki dengan roh penasaran. mending langsung saja kita genjot ke videonya. selamat datang di channel bang jajang. channel yang membahas tentang bagaimana caranya botlock. bagaimana kabar kalian, semoga baik-baik saja. malam mingguan kemarin bagaimana, sudah mendapatkan cewek atau belum. sudah seperti yang punya duit saja, bahas malam mingguan. saya ajak kalau mau merokok, melinting dulu di asbak. maklumlah tanggal tua, jadi kantongnya juga ikut tua. video hari ini tentang modul magisk unlock fps. modul yang di cari user game. saya ingin membahas sedikit tentang modul ini. sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk pak akhira selaku pembuat modul ini. sehingga dia sudah share modul ini secara gratis. tidak dipungkut biaya. karena dia tahu kita ini user wifi tetangga. jadi maklumlah, kopi saja masih menyeduh kopi cat nikmat. yang harganya saya ingin. oke langsung saja kita bahas saja ke topiknya. lama-lama merinding dengan suara saya. modul ini ada beberapa varian. maksudnya setiap file untuk satu game saja. jadi jika kalian mainkan game dua sekaligus. ya kalian harus pilih salah satu file ini saja. itu sih yang saya tahu. tapi bisa kalian coba install keduanya. mungkin saja bisa support ya. file ini support untuk game Asphalt 9. LAN, AOF, PUBG Mobile, Mobile Legends dan CODM. minus dari modul ini adalah kamera tidak bisa dibuka untuk beberapa device. tapi tidak semua device mengalami bug. ada juga yang normal. modul ini akan merubah safety net menjadi falsa. jadi kalian harus menggunakan expose agar berubah lagi menjadi hijau. modul ini tidak akan aktif jika kalian menggunakan magicide atau modul serupa yang dapat membuka fps di game yang kalian mainkan. jadi jangan sampai kalian gabungkan dengan modul unlock fps yang lain. saya ada dua file yang akan saya bahas. jika saya bahas semuanya, kamu pasti akan menggantuk. soalnya suara saya bisa membuat menggantuk. beneran. file yang saya bahas adalah file untuk game mobile legend dan file untuk PUBG mobile. kedua file ini memiliki script yang sama tapi dengan isinya yang berbeda. yang pertama yang saya bahas adalah file untuk PUBG mobile dulu. modul ini tidak berbahaya sama sekali dan tidak akan menimbulkan bug atau error di android kalian semacam bot love atau semacamnya. karena script yang ada di modul ini hanya dua baris saja bro. jadi modul unlock PUBG ini adalah modul untuk merubah ID di android kalian menjadi oneplus t7 pro. nah jika kalian menggunakan modul ini, android kalian berubah menjadi oneplus t7 pro tapi hanya namanya saja. jadi game yang akan kalian mainkan akan mendeteksi bahwa android kalian itu adalah android kelas sultan. itu alasannya fps terbuka sampai ke 90 fps. karena dasarnya device oneplus memang memiliki rate sampai 90hz. tapi jika kalian gunakan di android yang rate nya hanya mencapai 60hz saja. jadi fps yang didapat tetap saja hanya mencapai 60 fps saja. meskipun kalian berubah ke angka 90 fps, tapi yang berjalan tetap akan 60 fps saja karena lcd dan android kalian hanya mencapai 60. memang rata-rata android seperti itu. jadikan contoh seperti ini bro. kalian punya satu gelas dan teman kalian mau memberi air satu ember. nah dituangkannya air itu ke gelas kalian. meski teman kalian memberi air satu ember tetap saja air yang kalian dapatkan hanya satu gelas. sisanya terbuang sia-sia. untuk file yang kedua adalah unlock fps untuk game mobile legend. script yang ada di dalamnya sama persis dengan script yang diterapkan di game pubgm. perbedaannya hanya sedikit saja. modul untuk unlock fps mobile legend adalah id dari iphone 11 pro max. jadi definisinya sama saja dengan script unlock fps yang lainnya. hanya beda device saja yang diterapkan di dalam modul. nah sudah pada tau kan saya perjelas lagi ya. kedua modul ini tidak merubah apapun yang ada di android kalian terkecuali id atau nama dari software android kalian. tidak merubah grafik, tidak menurunkan grafik, tidak menambahkan tweak performance atau tweak yang lainnya. itu alasannya modul ini tidak berbahaya. modul ini tidak menstabilkan fps di game android kalian. modul ini tidak membuat game kalian semut seperti menggunakan modul performance yang lainnya. tapi modul ini hanya untuk membuka fps di game yang kalian mainkan dengan memanipulasi id. jadi jika kalian bermain salah satu game tersebut dan game yang kalian mainkan nge lag. meski menggunakan modul ini ya tetap nge lag. ini jelas berbeda dengan gfx tools, gl tools dan sejenisnya yang dengan jelas merubah grafik. modul ini tidak akan keras dengan modul apapun terkecuali modul yang serupa. modul ini jenisnya adalah modul kombinasi jadi bisa kalian gabungkan dengan modul magisk apapun. cara pasangnya pun tidak sulit cukup masuk ke magisk manager buat tes di magisk versi 19.3. selanjutnya kalian geser ke kanan dan pilih modul. kalian tekan tada plus dan cari modul yang akan kalian pasang. jika sudah selesai ya tinggal kalian restart aja androidnya. jika android kalian sudah nyala, tidak perlu tes performance karena modul ini bukan modul performance. kalian langsung nge jot aja ke gamenya apakah sudah terbuka fps nya atau belum. jika gagal kalian turunkan versi magisk nya. disarankan jangan pakai magisk 20.4 atau magisk versi 21. karena saya sudah membuat video tentang cara memilih versi magisk untuk setiap android. bagaimana? bang ojan sudah detail banget kan jelasinnya. sudah pada paham kan dengan modul ini. di video yang akan datang saya akan jelasin bagaimana cara game berjalan. karena banyak user game yang masih mengalami kendala lag dan semacamnya. kalau misalkan ojan dikasih umur dan bisa dikasih kesempatan untuk share. pasti bang ojan share. dan sekarang bang ojan mau cari sabun dulu sebelum warung tutup. ya user jonas pada paham lah. soalnya kan masih satu hobi sama saya kan. oke saya mau pamit dulu cok. untuk yang belum paham ya silahkan aja kalian komentar di bawah. jangan lupa di subscribe dulu. jangan pada pelit jempol. kali kali amal jempol sama bang ojan. oke sampai ketemu di video selanjutnya. bye bye. selamat menikmati